Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah tutorial untuk Bebas FRP HP Huawei Nova 2i Pertama-tama teman-teman Nyalakan ulang dulu HP nya ya Sebelum nyalakan ulang Sambungin dulu ke wifi dulu Teman-teman Kita tunggu Sedang botting Nah disini teman-teman Kita pakai tollback ya teman-teman Pertama-tama teman-teman Letakkan dua jari Di layar ya Dan tahan sampai muncul Pengaturan tollback nya Kayak begini teman-teman Kita tahan ya disini Tahan agak lama Sampai muncul Pengaturan tollback nya Nah kalau sudah muncul begini Ketikkan saja huruf L Huruf L Kalau sudah muncul Klik saja setelannya Setelan tollback ya teman-teman Ketik pakai Dua jari Kemudian disini Kita scroll ke bawah Kemudian Nonaktifkan saja Explore By Touch Kita geser saja Explore By Touch Kita geser Nah Kalau sudah Kemudian teman-teman Scroll ke bawah Dan pilih Help Help and Feedback Kita klik Kemudian kita klik lagi Yang paling atas itu About itu ya Kita klik saja Kemudian Kita klik Youtube nya Klik pojok atas Kemudian Pilih Watchletter Kita akan dibawa Ke halaman Youtube Teman-teman Kita tunggu ya Ini jaringan nya Sedang kurang bagus Kita tunggu ya Teman-teman Atau enggak Kita klik saja Di kolom pencarian Video Sembarang Kita klik video Sembarang Kemudian kita Bagikan Ke gmail Kita share Klik itu ya Logo Bagikan Kita pilih Gmail Kemudian klik Klik itu ya Skip Dan teman-teman Siapkan akun Akun ini ya Apa Akun Microsoft Teman-teman Buat dulu aja Di microsoft.com Buat akun baru Microsoft Kemudian kita Tambahkan akun tersebut Kesini Pilih saja itu Add Account Kita pilih Outlock Itu Yang akun Microsoft Kemudian kita Ketikkan saja Akun Microsoft Kita Disini Kita Ketikkan saja Disini ya Teman-teman Bentar Saya masukin dulu Emailnya Ini sudah saya masukin Sama passwordnya Sekalian Kemudian pilih Sign in Kita pilih Yes Kita klik saja Yes Ya teman-teman Kemudian kita akan Masuk ke Itu ya Akunnya Biar login dulu Kalau sudah Kita pilih Next Saja Kita pilih Next Lagi Kemudian kita Pilih Tag Me To Gmail Kemudian Pilih Pojok kanan Atas Dan Pilih Setting Ujok kanan Atas Lagi Kita pilih Manage Account Kemudian Kita Pilih Account Pilih Just One Kita pilih Account Saja Tadi Kemudian Masuk Tentang Ponsel Di sini Kita akan Reset Setting Saja Ya Kemudian Kemudian Pilih Ini Ya Kita pilih Reset All Setting Kita klik Reset All Setting Tembus Saja Sebentar Ini Kita Reset Pengaturannya Kalau Sudah Kita Kembali Lagi Maaf Ini Gambarnya Kurang Bagus Karena Kecerahannya Belum Diatur Kita pilih Back Setelah Kita reset All Setting Kita pilih Back Kemudian Kita Sambungin Wifi Lagi Kalau Sudah Kita Pilih Back Back Terus Saja Sampai Ke Halaman Depan Kita Klik Back Saja Terus Nah Ini Ponsel Akan Loading Sebentar Nah Ada Kalau Ada Tulisan Seperti Ini Kita Close Saja Tollback Nya Tollback Kita Close App Kita Exit Kemudian Kita Pilih Lagi Bahasa Kita Klik Berikutnya Kita Pilih Next Saja Terus Pilih Selanjutnya Sebentar Sebentar Menunggu Ini Masih Loading Ya Teman Teman Tapi Ini Kita Sudah Menambahkan Akun Microsoft Yang Tadi Itu Masih Memeriksa Info Ini Teman Teman Nah Kita Sudah Sampai Disini Kita Bisa Klik Lewati Ya Karena Sudah Terbaipas Akun Google Ya Kemudian Pilih Setuju Pilih Siapkan Sebagai Baru Kemudian Pilih Lewati Kita Lewati Saja Teman Teman Kita Kembali Saja Klik Batal Yang Kita Sudah Dibawa Ke Home Screen Alhamdulillah Sudah Sampai Akun Sudah Terbepas Ya Akun Google Nah Jadi Begitulah Tutorial Kali Ini Cara Melewati Akun Google Atau Bebas FRP Dari HP Huawei Nova 2i Kayak Gitu Ya Caranya Teman Teman Kalau Dirasa Agak Kurang Jelas Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Mungkin Dari Gambarnya Juga Kalau Masih Kena FRP Belum Bisa Atur Kecerahannya Jadi Seperti Itu Ya Terima Kasih Yang Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh